Bagaimana pendapat kamu ketika pertama kali mengunjungi Indonesia? Apa? Gimana pendapat? Pendapat? Pendapat is like your opinion Opinion Ketika kamu mengunjungi Indonesia Mengunjungi? Visit Mengunjungi... Indonesia bagus Orang Indonesia baik, baik-baik Makanan Indonesia sangat enak Trafiknya Lalu lintas Lalu lintas Lalu lintas Lalu lintasnya Apa ya pak? City ku City ku ibaratnya jelek lah Tidak bagus Tidak bagus Terlalu macet Terlalu macet 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 itu kayak traffic jam Aku suka Indonesia Apakah kamu Opinion Pendapat Mendapat Waktu Mengunjungi Mengunjungi Australia 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 itu Tempatnya Bersih Terus lalu lintasnya itu Tidak macet Kalau di kota Kadang macet Tapi kebanyakan itu Tidak macet Kalau di Australia Kalau di Australia secara umum itu Tidak macet Terus Orangnya itu Sering Suka nyapa Goodemate Atau Goodmorning Senang nyapa Orang-orangnya Terus Kalau kerja Di sini itu Itu harus Disiplin Harus bener-bener Disiplin Tepat waktu Ya Orang Indonesia Sangat Santai Ya Begitulah Dan Cowoknya Ganteng Oh ya Kamu mengerti? Cowok-cowok ini Ya Ya Cowok ini Ganteng Bagus Ya Termin sangat lucu Hey guys Oke sekarang Coba ceritakan lagi Gimana Kita ketemu Dalam bahasa Indonesia Coba ceritakan Gimana kita ketemu Dalam bahasa Indonesia What? Ceritakan Ya Story Tell the story Gimana Gimana Kita pertama kali First time Bertemu Ya We met Gimana ceritanya Pertama kali kita bertemu Sudah Hermin bekerja Di Homespa Dan aku suka Bidget 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 Hermin dan Dan What's Cewek What's the other word for girl? Cewek 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 Dan lain cewek Dan lain cewek Dan lain cewek Dan gadis lain Memang Kasih Aku Bidget Tenggit 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 Dia imut, dan cantik, dan manis, dan bokongnya. Bener. Itu cerita bener. Dan apa, apa suka dan dukanya menikah? Dukanya, apa arti dukanya? Duka is something sad. Suka is mean nice and not nice. Duka is the feeling not nice or bad feeling or something. Apa suka dukanya menikah dengan orang sama Hermin orang Indonesia. Kan beda budaya, beda negara. Jadi, How do you say sometimes? Kadang kadang. Kadang kadang. Kadang kadang. Bicara susah. Bicara susah ya. Mengerti susah. Susah mengerti ya. Terus. Tapi. Masakan Hermin. Ya. Enak yang paling enak di dunia. Paling enak di dunia. Karena. Karena. Makan. Makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Ya, ya. Dan. Dan. Oh, look at fluffy dog. Oh, is this fluffy dog? Fuff, fuff. Fuff, fuff. Dan. Ehh. Kita punya rumah di Indonesia. Ya. Ehh. Itu keren. Itu keren. Cool, that's cool. Ehh. Ehh. Dan. Keluarga di Indonesia. Ehh. Oh, keluarga di Indonesia dan Australia. Ehh. Ehh. Dan, that's pretty good. Ehh. Ehh. Jadi, maksudnya punya keluarga di Indonesia. Dan juga punya keluarga di Australia. Di beda negara. Itu keren. Ya, keren. Kayak gitu. Ehh. 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 Terus. Ehh. 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 Katang-katang. Ehh. Hermin. Terlalu santai. Ehh. 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 Tapi, tapi itu juga. Ehh. 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 Gatang-gatang. Ada positif dan ada negatifnya. Iya. Tidak santai, jadi orang yang relaks. Kadang-kadang aku terlalu tidak santai. Tidak santai itu kayak apa ya? Terlalu stress. Terlalu serius. Terlalu serius ya, terlalu serius. Tidak santai terlalu serius. Jadinya kita berbeda. Jadinya aku lebih cenderung orangnya santai. Aku lebih bersih. Kayak kamu lebih bersih, sementara Hermin lebih apa dong? Sedikit tidak bersih. Ngomong aja jorok. Kalau Josh orangnya bersih. Kalau aku orangnya sedikit jorok. Sedikit ya, tidak terlalu jorok. Jorok, jorok. Jorok itu seperti mesi. Mesi, berantakan. Tidak ketur, jorok. Jorok ya. Bukan joroknya bukan jorok. Yang gimana gitu. Maksudnya itu kurang rapian gitu loh guys. Kalau Josh itu orangnya rapian banget. Dan terorganisir. Semua-semua rapi dan terorganisir. Sementara kalau aku itu orangnya tidak terlalu rapian. Dan modelnya itu gak apa-apa lah. Nanti bersihin tuh nanti ada nyantai kayak gitu. Nah kalau dia apa-apa. Misal masak ya harus langsung dibersihin. Misal taruh barang, ditaruh tempatnya lagi. Kalau aku kan orangnya habis ngambil barang. Gak tak balik ke tempat asalnya kayak gitu. Jadi aku jelaskan. Kadang-kadang aku ambil barang dan aku gak putih kembali. Oh, kadang-kadang. Kuking, not clean. Semua-semua. Selalu. Not clean straight away or sometimes. Oh, selalu ya. Is that what you mean? Selalu? No, sometimes, sometimes. Ah, ya selalu ya. No. Ya. Aku, how do you say I do? Aku juga. Aku, aku juga. Aku. Aku. Men. Apa verb untuk cleaning? Membersihkan. Aku membersihkan. Hermin. Memasakkan. Memasakkan. Memasakkan, oh ya. Jadi caranya karena. Supaya kita sinkron. Dia gak stres. Lihat barang-barang berantakan. Jadinya aku yang masak. Just yang bersihin, yang cuci piring. Ya. Yang ngelap-ngelapin. Kompor sama dapurnya. Soalnya. Kalau aku kadang bersih-bersih. Tapi bagi dia kurang bersih. Soalnya I tell. Sometime I cleaning. But for you is not really. Enough cleaning. Men. Hahaha. Ya. Kata-kata. Kita sudah sampai. Ya. Sudah sampai rumah. Oke. Apa rencana kita hari ini? Ini. Saya mau di sleeping. Mau sleeping? Wah. Jadi guys ini sekarang sudah malam. Dan besok berarti kan sudah apa namanya habis 24 jamnya. Dan reviewnya untuk challenge hari ini adalah sebenarnya Mas Jos tidak 100% ngomong bahasa Indonesia. Ya. Karena dia sering lupa. Hahaha. Karena dia sering lupa. Dan ketika. Kadang dia mau tanya sesuatu. Aku juga kadang lupa untuk. Apa namanya ambil kamera. Jadi. Gak semuanya terekam kegiatan kita hari ini kayak gitu. Kadang soalnya sibuk dan. Itu apa. Sudah rempeng kayak gitu loh guys. Oke. Jadi. Thank you for watching. Buat kalian yang baru datang di channel ini. Aku ucapin welcome to my channel. Dan jangan lupa support channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Selamat malam sayangku. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dan see you di next video. Bye. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.